selamat menikmati aku dari mana, ya? ya, pertama sih dari Youtube ya pasti Youtube ya kita lihatin kok selalu, kok selalu, kok selalu berlurus di hal ini emang harus di app ya 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 terus tak call upload di Instagram kok high schoolnya cepet akhirnya kita offline sampai ke WA terus sampai jump meeting ya dulu saya agak-agaknya yang enak yang banyak yang ngeliatin ini yang seru ya yang seru yang ngeliatin dan akhirnya aku ada di Jombang ya di Jombang, Alhamdulillah bisa mampir ke rumah saya senang banget dong pada Neldu, terima kasih orangnya mau lah jauh-jauh ke dan mau sih dulu say hi dong untuk yang nonton channel saya, halo ya ya ya, halo pake sayang apa enggak? pake dong sayang apa tuh Gus? oh ini kebun sendiri? ya guys aku seneng banget nih alpukat nih guys kalau satu di Australia bisa 4 dolar ini 50 ribuan berarti oke guys ya, kalau kita ngomong untuk bikin acar begini, jangan dihilangin semua ya biar lebih cantik ya 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 Tapi gimana caranya Orang itu datang ke cafe kamu Orang itu untuk makan Memang dia datang kemarin untuk makan Kalau kamu Seperti bisnis yang sekarang ini Kamu capek aja Karena kamu ya bayangin ya Bukanya dari sore Sampai jam 2 malam Dapetnya dan capeknya itu Tidak sebanding Tapi kalau kamu Bukanya mungkin jam 4 sore Sampai jam 9 malam Tetapi cafe kamu ya Tidak ingin orang Memang khusus buat makan Nah itu beda Jadi tentukan target market kamu Kemudian harganya kira-kira berapa Dan aku sih mintanya Memang tambahannya itu yang gampang Simple yaitu nasi kebuli Karena di Combang ini sendiri kan Banyak santrinya Banyak pondoknya Jadi kalau berkaitan dengan Nama-nama nasi-nasi dari Arab Selalu disana Mereka pasti suka 5 4 3 2 1 Aksion Dika mau kemana ini? Mau belanja Belanja Di mana? Oke Guys hari ini aku mau Apa namanya Buat nasi kebuli Sama Andika ya Karena Andika pengen Ini ya Pengen apa sih namanya Buka Nambah usahanya Untuk jual nasi kebuli Aku tadi udah nyaranin sama dia Dari semalam Karena Pas kemarin aku ke Cafe nya Ini gelap ya Ke cafe nya semalam Itu kok banyak Orang-orang yang nongkrong Tapi Makannya Nggak ada Dia tuh cuman Minum doang Dan lama banget Dan main kartu Kayaknya nggak worth it deh Kalau bikin usaha kayak gitu Nah aku saranin Dika Lalu Tambah menu Nah menunya apa? Nasi kebuli Tadi udah browsing-browsing Dimana jual beras Biryani nya Di jombang Dan ternyata Tadi kita telpon sama Agent berasnya Dikasih tau di Supermarket ini Jadi nanti Andika mau trial ya Kita mau coba Di Ini Kebetulan papanya Andika Nanti Habis maghrib ya Mau ada arisan Arisan warga Nah jadi nanti kita akan Coba nih Memberikan nasi kebuli nya Test food Kalau nanti memang Dirasakan oke Enak Ya Besok malemnya Andika langsung jual nasi kebuli Tapi gue yakin pasti enak Ya Andika yuk Kita beli dulu Langsung di trial Oke Yuk guys Action Oke Ini berasnya Oh iya Ini bas mati Ya bener Kayaknya kurang tadi Kak Ini belinya Beli 10 kilo Oke ya Terus Bumbunya Apalagi ya Ke sebelah sana Oh Ke sebelah sana Kita ke sana yuk Ya Ini dia guys Belanja Oke guys Bahan-bahan utamanya Sudah kita beli ya Tadi ada supermarket Di Jombang ini Dan sekarang Kita mau beli Ayam Daging kami Atau daging sapi Tapi disini daging kami Susah Jadi adanya daging Sapi Oke Sekarang kita berburu Daging sapi Dan daging ayam Oke guys Ikutin kami Oke Ini kita Di pasar tradisional ya Iya Jombang Jombang Jadi guys Kita harus beli Beberapa Bahan lagi Karena tadi disana Ada yang Gak Gak apa Ada yang gak Komplit Kita mau beli Ayam dulu Kalau satuan atau kiluan ini Kiluan Oke Oh iya Oke Ya Totalnya berapa kilo 4,2 kilo 4,2 kilo Oke Berapa totalnya Oke 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 kita sekarang Beli cabai guys Serunya 1 Oke kita juga beli timun guys Berapa sekilunya Oke Minta 2 kilo Seru guys Kalau kita belanja ke pasar tradisional itu ya Murah Ya Tapi jangan suka nawar-nawar ya Jadi Biar Apa ya Biar semua juga kebagian Kebagian ininya Pada perkanya ya Kadang suka nawar-nawar Sampai Harganya itu miring banget Kasian main jualan Ya Yang jualan kan capek ya Berdiri seharian Ngelayanin Ya kalau belanja di supermarket Nggak nawar Tapi kalau belanja di pasar tradisional Nawarnya Sampai Ancur-ancur Jangan ya guys Rejekinya nggak ditawar Iya Oke kita beli yang lain lagi dong Kita lagi nyari tomat buah guys Dan ini pasar apa namanya di kak Pasar Legi Pasar apa Pasar Legi Jombang Oke Pasar Legi Jombang Seru ya guys Wah ada makanan favoritku tuh Tau nggak favoritku apa Tuh Ibu ini jengkol berapa 1 kilonya 1 kilo 60 1 kilo 60 Lalu 4-4-20 Tunggu yang 35 Oke Ini tua ya Intah 1 kilo ya Oke Ya guys Kita mau bikin Semua ratu rendang jengkol Jadi hari ini kita Perpaduan antara Arab Arabian itu Sama Apa ya Kalau rendang Dari Sumatera Sematera Barat Tapi ini Kita pakai jengkol Semoga nanti saya mau makan ya Iya ibu Ini jengkolnya beli di mana bu Atau punya kebun sendiri Beli juga Kalimantan Wow Kalimantan jauh banget ya Oke Oke guys kita tuh Mau nyari daging Ternyata pas di depan kita Ada yang jual daging Oh iya Ini daging apa Kambing ada Oh pagi Oh pagi Kalau kambing berapa 1 kilo 120 Kalau sapi 120 Oke kita beli berapa kilo Nggak tau lah berapa kilo Beli 2 kilo ya Oh mas ya Bagus sekali Ibu namanya siapa bu Bu Yanti Bu Yanti Ini pasar apa nama ibu Pasar Citra Niaga Pasar Citra Niaga Jumbang Pasar lagi Jadi guys Kalau kalian mau beli Daging sapi Ya Daging kambing Ada Tapi pagi-pagi Ya Kalau paka Beng Pasti Bu saya hai dong Untuk yang nonton Channel saya Halo Iya Halo Pakai sayang apa enggak Pakai dong Halo sayang Oke guys Disayangin sama ibu Ibu Yanti Iya ibu Yanti Ibu Yanti Iya makasih ibu Yanti Iya sama-sama Bumbu Babi goreng Ibu Ibu jual bumbu babi goreng Ya jual kakak Mbak Empo Yang ngomong-ngom Mbak Empo Itu ada babinya Yang mana ini Bukan itu bukan Tapi Babu Babu ya mas Bukan babi Oke guys Kita sekarang beli Nanas Ya Berasak Ciri Berapa ini mas Satu yang nasi Yang udah dikupas Semua Rp30.000 Oke 4 biji Iya 4 biji Oke Murah ya guys Oke guys Semua bumbu Dan bahan Sudah selesai Dan sekarang Kita mau menuju rumah Andika Dan kita mau masak Masih kebuli Guys Kita ekskusi Silahkan Kita menuju rumah Anda Dan kita masak Oke Keciduran dalam Musil tadi guys Dan ini sudah sampai Di kafenya Andika Dan ini ada Agus Agus Ini student Eli Koss Batch yang ke-13 Kita Kebetulan Bertetangga dengan Andika Tidak terlalu jauh Dan ini kita lagi ada Mau buat ini Nasi kebuli Ya ini bahan-bahannya Abis beli Gimana kabarnya Alhamdulillah Ini cafe Wajah cafe Andika Di siang hari Ini belanjaannya Jadi nanti malam Mau ada acara Apa tuh Gus Saya tahu Alpukat Oh ini kebun sendiri Iya Wah Guys aku seneng banget Alpukat nih guys Kalau satu di Australia Bisa 4 dolar Ini Rp50.000 Berarti Sekitar Oh satu biji Masak tadi kena Oh iya oke Tidak masalah Tidak masalah Oh terima kasih ya Gus Siap masih Siap lah Keras Oke Wah asik Banyak Mungkin Duain lagi Baru bisa Siap-siap Makasih Aku sih mau pulang guys Ya ternyata ada acara ya Oke sampai ketemu Gus Selamat siang Halo Pak Ade Apa kabar Apa gue lah Padanya ini guys Padanya Andika Sekarang kita sudah sampai di rumah Andika Sekarang kita pengen preparation Bahan-bahannya Untuk bikin nasi kebuli Boleh nanti Oke nih guys Aku lagi Ngeprek ini Lemon grass Oke Udah ini ya Lalu susah menggunakan Alat-alat yang ada di dapur Ya Ini lemon grassnya Seperti gini Dan Lihat ke dalam Ini ada jengkol Jadi jengkol kalau dikasih ini Ya Dia nggak akan Bau Sekarang Tapi pakai apanya Ini Oke Masukin gini guys Ini airnya kurang banyak Harus dikasih air lagi Oke Direbus begini agak lama Asyik kita dibantuin sama Pak D Oke guys ya Kalau kita motong untuk Bikin acar Begini Jangan dihilangin semua ya Biar lebih cantik Ya Kemudian Kalau buat acar itu Kita bisa Krok aja pakai sendok Dalamnya Ya Dan ini jangan dibuang Karena bisa jadi Minuman segar lagi nanti ya Jadi es Yaudah Kita potong Bentuk acar itu Suka-suka Ada yang mau memanjang begini Ya Kemudian dipotong Seperti ini Udah Kita buatnya nggak usah terlalu Kecil-kecil ya guys ya Begini aja Kalau untuk nasi kebuli itu beda sih Oke Jadi ini untuk Nasi untuk acarnya Nasi kebuli guys Motong-tomotnya gini Yang selesai Jadi dia cantik Berkelas Oke sekarang ini kita Nanas Nanas itu gampang banget Ya Buang tengahnya Kita ikutin ruasnya Oke Ini manas Oke guys Ya Isi timun tadi Jangan dibuang Udah kita hancur-hancurin begini ya Ini bisa jadi minuman guys Modalnya cuman Isi timun Sirup marjan Jadi es guys Mungkin kalau kasih gula dikit boleh Ya Nah ini adalah tim kita juga Kita kasih ini guys ya Kemudian Resar lemon Mau satu Mau dua boleh Ini boleh taruh disini Garnisnya Kemudian Kita kasih Es Disini Secukupnya Kasih sedikit aja Yang terlalu banyak Karena terlalu manisnya Nah Nanti kita makan sama-sama ya Es biji timun guys Wah enak banget nih Bersama Andika dan Imam Ya Kita mau coba dulu guys Gimana rasanya Asam-asam manis Guys tau gak ya Sebenernya Aku itu kan kemarin tuh Menyarankan Dika Untuk bikin ya Tambahan menu Di kafe nya ini Karena aku liat Orang-orang disini cuman main kartu 2-3 jam ya Tapi mereka makannya cuman dikit Mereka makan Atau minumnya tuh Yang harga cuman 7 ribu 10 ribu Kayaknya Kalau untuk bisnis gak boleh gitu deh Kalau saya menyarankan si Dika kemarin Bisnis itu Bukan hanya menyiapkan orang Untuk datang nongkrong Ya Dika ya Tapi gimana caranya Orang tuh datang ke kafe kamu Orang itu untuk makan Memang dia datang kemarin untuk makan Kalau kamu Seperti bisnis yang sekarang ini Wah Kamu capek aja Karena kamu ya Bayangin ya Bukanya dari sore Sampai jam 2 malam Ya Dapetnya dan capeknya tuh Gak sebanding Tapi kalau kamu Ya bukanya mungkin jam 4 sore Sampai jam 9 malam Tetapi kafe kamu Ya Didatengin orang Memang khusus buat makan Nah itu beda Ya Jadi tentukan target market kamu Kemudian harganya kira-kira berapa Dan aku sih mintanya Memang tambahan itu yang gampang Simple Yaitu nasi kebuli Karena di Jombang ini sendiri kan Banyak santrinya Banyak pondoknya Jadi kalau berkaitan dengan Nama-nama Nasi-nasi dari Arab Selalu disana Mereka pasti suka Oke Dika Gimana Saranku ini Untuk buat nasi kebuli Tambahannya Mantap banget Bang Emang Gimana ya Di jombang ini kan juga Belum ada ya Belum rame lah Nasi kebuli Nah dengan caranya Bang Dana ini Langsung Ditutori langsung Dibuatin Dia ajarin Apapun Bahan-bahannya Udah di Kasih juga Wah Mantep banget Thank you banget Bang Dana Udah selalu support Andika Selalu support Misalnya Andika ini Yang ini Wah Mantep banget akhirnya Gila Gak kebayang Ya dikasih minyak samir Nasi itu jadinya enak Kalau pakai minyak samir Masih kebulinya Ya Gitu Jadi cukup guys Sekarang kita tutup lagi Pristo guys Biar cepat Gimana Pak Ade Rasanya Enak Sekarang Kali lagi Pak Ade Gimana Coba dicicip Mantap Mantap Enak banget Dibantu semua Imam juga Ngupasin Bawang bombay Ini harus banyak guys Bawang itu harus banyak Kalau mau bikin Sikubuli Biar dia Plang Oke Oke Nanti kita rebus guys Kita masak jengkol kali yuk guys Ya Saling tolong menolong Kupas kulit jengkol Oke Dan ini bumbunya Sudah siap Tinggal dicuci Dimasukin 15 menit Kelas Nah guys Ini dia Kalion jengkolnya Jengkol kalionnya Sudah mateng guys Ya Ini satu persatu Sudah mateng Guys kita yuk Mulai masak Nasi kebulinya Dan ini tadi Margarine ya Sudah dipanasin Dan sekarang Kita masukin Ini kalau gue ya Ini gue masak dulu Mie nya Bawang bombaynya Jika dia layu Guys Sekarang kita bagi dua Ya Nasi kebulinya Iya Itu 2,5 kg 2,5 kg Jadi sebelahnya Ayam Tapi ayamnya belum Kita masukin Nasi kebuli Untuk Sapi Ya guys Tapi kalau memang Mau kambing Sebenarnya bisa Itu tadi Kuah kaldunya Ya guys Kaldu sapinya Dicampur Masih Ngadukin Sama Andika Ngaduk-ngaduk Beresnya Dan ini nanti guys Digoreng Ya Nah Daging sapinya Bisa juga nih Masukin susunya guys Semua langsung aja Lagi ceking ini Lagi ceking Boleh dong Ya Ini kakaknya Andika guys Ya Ini apa nih Nasi kebuli Tapi itu yang untuk Kambing atau Sapi Ya Kalau ini Lagi ngerebus Ayamnya Oke Direbusnya pakai Ini Apaan Bumbu nasi kebulinya Jadi rempahnya Iya Nah guys ya Mau tau gak Sebenarnya Yang ngenalin aku Dengan Dika itu Dini Iya Oke Aku mau tanya-tanya Sebentar sama Dini ya Boleh Ya Dini Dini itu tau aku Dari mana Ya Ya Pertama sih dari Youtube ya Ya pasti Youtube ya Kita liatin kok Seru Kok seru Kok seru gitu Terus Bagi informasinya Emang harus DM DM bagi Instagram ya Terus gitu Follow up ke Instagram kok Responnya cepet Terus akhirnya kita Offline Sampai ke WA Terus Baru gitu kita Zoom meeting ya Baru gitu Saya ajakin lah Adi aku itu Karena Yang kayaknya Positif Berangkatnya tuh Adi aku itu Kemarin sebenarnya Dini mau berangkat juga ya Cuman karena Psikon yang Akhirnya aku Abis Iya Sekarang lagi Hamil muda Iya Jadi Pas waktu kita Zoom meeting ya Waktu itu Ngambil sesi konsultasi Udah Sekitar 6-7 bulan yang lalu ya Ya tau ini Karena Andikanya nih Kok gak Grat Grat Gitu Lagi proses Lagi prosesnya Ini kan Beda orang Beda ini ya Dan lebih serunya guys ya Setelah kita itu Zoom meeting Dan akhirnya Dini Mengenalkan Andika Ke aku Dan akhirnya Kita tuh Jadi akrab Ada 5 orang Ada 5 orang Karena waktu itu Kita ada private project Jadi pas private project itu Ya semakin intens Ngobrolnya dengan 5 orang ini Dan yaudah Udah kayak sodara Makanya Kenapa pas makin deketnya itu Pas ketika kemarin Saya pulang ya Di awal Bulan Eh gak di awal juga ya Kita udah Pertengahan Ini tanggal 12 12 Oktober aku pulang Andika sama Arief ya Ya dari Palembang Langsung berangkat Ya langsung berangkat Begitu langsung berangkat ke Jakarta Kita ke acara meet and greet Di Jakarta Ya udah Dari Jakarta Terus kita ke Mana ya Ke Lampung Ya tour ya Ke Lampung Terus ke Palembang Ke Lampung lagi Ke Jakarta lagi Ke Bandung Ke Bali Wow Seru guys Yang ngeliatin ini Yang seru ya Yang seru yang ngeliatin Dan akhirnya Dan akhirnya Aku ada di Apa Jombang Alhamdulillah Bisa mampir ke rumah Iya My pleasure Seru banget So Padana Terima kasih Yang orangnya Mau lah Jauh-jauh Dari Ausi Dateng ke Jombang Dan aku juga Nggak pernah ke sini Makanya aku mau kan Karena udah di Surabaya Kayaknya dengan Jombang itu deket Karena pas kemarin Meet and Greet juga Di Surabaya Andika dateng Yaudah Apa salahnya Kalau kita mampir ke sini Jadi ini Yang mengenalkan Aku dengan Andika Dan pada akhirnya Andika Sekarang Kecantol banget ya Kecantol dan Kita mau Berangkat barengan Nanti kalau Memang Grantednya cepat Ya Insya Allah Amin ya Bismillah guys Ya Dan Oke Dini Thank you banget ya Udah kasih Apa testimoni Semoga sukses selalu Dan nanti Anaknya lahir Menjadi anak Ini udah ketahun belum? Apa? Jenis kelaminnya Belum Baru banget Masih muda Oke yang penting Nanti kalau lahir Jadi anak sole Amin Amin Ya Yuk guys Kita lanjut lagi Masak belum selesai Ayamnya digoreng Dan ini dagingnya Sudah mateng Ya Gak usah lama-lama guys Kalau daging ini ya Oke Sampai sore Sampai sore guys Belum mateng-mateng Belum selesai-selesai Lagi nyatur-nyatur meja guys Buat acara Ntar malam Dan Sementar lagi mateng Dan nasi kebulinya Tara Sudah mateng Guys Nasi kebulinya Sudah mateng Ya Dan Ini sekarang Kita lagi mau Menata Ya Dan Acaranya Sekitar Setengah jam lagi Dimulai Dan ini Ayamnya Ini ayam dan Dagingnya Dan ini ada Kismis Jadi kita mau Finish single guys Kita kasih dulu Dagingnya Ini yang Dagingnya guys Oke Dan ini Kita kasih Kismisnya Oke This is it Selesai Selamat menikmati Nah guys Karena acaranya Akan sedang berlangsung Ya Jadi mamanya Dika Mau Sini ya Mau Meniapkan Nasi kebulinya Ya Silahkan Mama Dika Ini guys Nasi kebulinya Ya 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 Kismis guys Sekarang kita Lihat Imam Oke nih guys Ini penampak Makan nasi kebuli yang Aku buat Ya Kita makan malam bersama Imam dan Andika Eli Kospet Caranya Sudah berlangsung Dan Sudah selesai sih Dan Sekarang giliran kita Mau makan Sudah gak Dengar makan-makannya Ya Mau coba Buatan sendiri Mam Semoga Makanan ini Bisa menginspirasi Untuk Menambahkan menu Ya Di cafe kalian Ya Ya guys Karena hari ini sudah malam Dan Aku harus kembali lagi ya Mau ke Surabaya Terus Siap-siap Besok mau Ke kota mana lagi Belum tahu Nah ini saya mau pamitan Dengan Ibu sama Bapak Andika Iya ibu Bapak ya Makasih Sudah disambut Ya Kami yang mengasih banyak Sama-sama Banyak saya Iya Bisa mau ke gugupnya Dika Imam Baik ketemu Yuk Bye Dika Apa gitu Assalamualaikum Assalamualaikum Baru-baru-baru Baru-baru Setahan kok Ya Mari ibu Ya Mam Assalamualaikum Assalamualaikum Bye-bye Jombang Terus Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax